Halo guys, gue Kora. Oke, di video kali ini gue akan mereview kembali ya rating player Andon di server CN atau Cina ya. Makasih sebelumnya yang masih nontonin gue sampai hari ini ya. Walaupun konten Andon makin kesini makin berkurang ya penontonnya ya. Tapi santai aja ya, gue masih tetap bikin konten Andon khususnya versi Cina aja ya. Oke, langsung aja ya. Untuk sekarang level karakter di versi CN itu udah mencapai level 128. Dan ya, untuk rating peringkat satunya itu 183.800. Gede juga ya. Untuk di versi Garena itu berapa guys sekarang? Gue gak tau ya, soalnya gue udah lama gak mainin yang versi Garena ya. Terus disini sayangnya untuk profilnya, disini dia di privasi ya. Kita gak bisa intip ya. Tapi kita lihat rumahnya aja ya, udah jelas ini pasti sultan banget sih. Oke, ini dia tampilan dari rumahnya guys. Dia pake bug melayang gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke dalam ya. Kita lihat-lihat dulu. Oke, disini kita disambut oleh patung ya dari distrik area itu. Wah, dia punya tiga patung yang gold ini guys. Ini patung peringkat satu kan ya. Terus disini lihat guys, gila mobilnya ini dia punya banyak ya. Wah, gila sih. Duit ini guys. Terus di lantai duanya juga ada ini. Gila, gila. Duit doang ini. Ini rumahnya berat banget guys. Disini gak enak banget sih gue. Frame ratenya drop ini. Gak enak banget sih. Oke, kita lanjut untuk melihat karakter yang masuk rank ya. Disini yang bisa itu, ini ada satu itu di ranking 11 ya. Ini gak jauh-jauh amat ya. Untuk ratingnya di 160 ribuan ya. Untuk senjata utamanya dia menggunakan Scorpion Epo. Oke, sekarang kita lihat untuk detail karakternya ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tampilan peringkat rating di level 128 untuk versi Cina. Terakhir gue mau nyoba drone farming di map baru ya. Gue belum coba apakah drone ini bisa ambil kotak material otomatis. Dan gue bakal tes juga di pulau radiasi. Untuk map baru itu ada di samping Lost City ya. Nah, ini dia tampilan map barunya. Ya, disini ada tiga pulau gitu ya. Ada Dark City. Terus ada Dragon Gate atau Cina Town ya. Dan juga ini pulau Homestead Island. Yang ini ya, Homestead Island tuh ada disini. Oke, sekarang gue ada di map baru ya. Dark City. Oke, disini drone-nya udah gue keluarin. Gue sekarang ada di wilayah kayu ya. Jadi gue bakal pilih kayu. Oke, disini drone-nya berfungsi ya guys ya. Bisa farming ya. Drone-nya akan farming ya walaupun kita tinggalin ya. Asalkan kita masih ada di map-nya. Kalau misalkan kita pulang, si drone-nya otomatis berhenti. Sekarang gue mau coba di pulau radiasi ya. Oke, sekarang gue bakal keluarin dulu untuk drone-nya. Oke, kita klik lagi. Oke, disini gak muncul ya untuk materialnya. Berarti gak bisa ya. Gak bisa untuk farming material di pulau radiasi. Ya oke, mungkin gitu aja guys untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Gue Kora. Bye, dadah. 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 Terima kasih.